Intro Shalom Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Kita bertemu kembali acara video pastoral kali ini Hari ini saya akan men-sharingkan satu hal dari Rasul Paulus Bagaimana dia menerima rekan-rekan sepelayanan itu secara normal Secara natural, secara alami Kita perhatikan di dalam Filipi Pasal yang keempat ayat yang kedua dan ketiga Demikian firman Tuhan Aku menasehati Yudia dan juga Sintike agar mereka sepikir di dalam Tuhan Dan aku meminta juga kepadamu sun sugos Hai rekan sepenanggungan Tolonglah mereka ini yang telah berjuang bersamaku dalam pemberitaan Injil Juga bersama Clement dan rekan-rekan sekerjaku yang lain Yang namanya ada dalam kitab kehidupan Nah Bapak Ibu Sudara yang Tuhan kasihi yang menarik adalah Bagaimana Rasul Paulus menasehati Yudia Menasehati Sintike dan juga meminta pertolongan sun sugos Untuk menasehati rekan sepelayanannya ini Kenapa ini menjadi menarik Bapak Ibu Sudara sekalian Karena kalau kita perhatikan Seringkali kita di dalam pelayanan itu terjebak Kita menerima rekan sepelayanan seperti yang kita pikirkan Seperti yang kita rindukan Seperti yang ada dalam pikiran kita Sesuai selera kita Tetapi disini Paulus melepaskan selera itu Melepaskan pikiran itu Melepaskan apa yang diinginkan itu Tetapi menerima rekan sepelayanan yang Tuhan Hadirkan bersama-sama dengan mereka Paulus memberi ruang bukan hanya menerima Tetapi juga meluruskan Apa yang ada dalam diri rekan-rekan yang diterima itu Dia meluruskan Dia mencari rekan untuk meluruskan Sehingga rekan-rekannya ini Yudia dan Sintike Dirindukan bisa sehati sepikir Bukan demi Paulus Tetapi demi menjadi rekan sepelayanan Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Disinilah kita Boleh belajar Melalui Rasul Paulus Ketika kita menerima kehadiran Mari kita terima dia Dan kita terima Pemahamannya Lalu tugas dan tanggung jawab kita Dan rekan-rekan yang lain adalah meluruskan Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak Kita tidak jatuh pada mempikiran Bahwa pelayanan seturut yang aku mau Tetapi pelayanan seturut yang Tuhan mau Dan rekan sepelayanan seturut yang Tuhan hadirkan bagi kita Biarlah sharing ini menjadi berkat bagi kita Bagi Bapak Ibu Bagi Saudara dan juga bagi saya Bahwa kita dan setiap kita Tuhan hadirkan Bukan untuk diri sendiri Tetapi Tuhan hadirkan Untuk Tuhan yang menghadirkan Dalam konteks pelayanan Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!